Hai, perkenalkan, saya Sela. Saya di sini sebagai pengajar pelatihan telesales di CAKAP. Teman-teman sudah tahu belum sih bahwa pelatihan prakerja 2024 sudah dibuka? Selamat ya untuk kalian yang sudah lolos dan juga sudah menerima saldonya. Kalian tahu nggak sih perbedaan dari pembelajaran mandiri dengan webinar? Karena di gelombang tahun ini, di 2024, prakerja membuka untuk pelatihan mandiri dan pelatihan webinar. Di sini saya bantu jelaskan. Jadi perbedaan untuk webinar itu sendiri adalah pembelajaran secara daring atau online dengan disampaikan oleh pengajar melalui webinar dan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Elemen apa aja sih yang ada di webinar itu? Yang pertama meliputi pre-test, kuis, tugas praktik mandiri, post-test, dan juga unjuk keterampilan. Lalu ada juga pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu adalah pembelajaran sendiri dengan menonton video. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk pembelajarannya, namun ada tengah waktu untuk mengerjakan pelatihannya. Biasanya durasi untuk menonton videonya yaitu 9 jam. Untuk elemen evaluasi pelatihan pembelajaran mandiri ini meliputi pre-test, kuis, pop-up, dan juga tugas praktik mandiri, serta post-test dan unjuk keterampilan. Dengan pembelajaran itu, kalian bisa ambil pelatihan dicakap dengan membeli pelatihannya di beberapa platform seperti Tokopedia, Pijar Mahir, Pintar, Karirmu, dan juga Bukalapak. Apabila kalian sudah memberi pelatihannya, kalian bisa segera tukarkan kode belajarnya dengan cara masuk ke dalam website upskill.cakap.com, lalu pilih menu Tukar pada Homepage. Kemudian, selanjutnya, masukkan kode belajar dan juga klik Tukar Kode. Setelah konfirmasi berhasil, langkah selanjutnya adalah masukkan kode atau redeem kode prakerja yang bisa dilihat pada dashboard prakerja kamu ya. Lalu kemudian klik Tukarkan. Kamu hanya dapat menukar kode redeem atau kode prakerja dan juga scan wajah 1 jam sebelum kelas dimulai sampai 1 jam setelah kelasnya dimulai. Jika kode redeem atau prakerja berhasil ditukar, maka kamu akan diarahkan kepada tampilan loading page yang akan mengarahkan ke dashboard prakerja untuk verifikasi wajah. Selanjutnya, kamu akan dibawa ke website dashboard prakerja. Silahkan masukkan email dan juga password akun prakerja yang sudah terdaftar ya. Lalu masukkan OTP yang telah dikirimkan melalui email, dan kemudian klik Ya. Setelah berhasil login dan memberikan akses, kamu dapat melakukan verifikasi wajah dengan cara klik scan wajah untuk membuka kamera dan juga lakukan verifikasi wajah sesuai instruksi. Yang terakhir, jika scan wajah berhasil, silahkan akses dashboard kamu dengan klik tombol mulai pelatihan. Jika kamu sudah menyelesaikan pelatihannya, kamu bisa segera mendapatkan sertifikat belajar dengan cara mengisi ulasan. Untuk sertifikat belajar akan keluar paling lama 7 hari setelah pelatihan selesai. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai bertemu di kelas ya! Bye!